Mudik lebaran dilarang, namun pemerintah Merangin memprediksi bakal banyak warga yang tetap melakukan mudik. Hal ini dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Bupati Merangin Al-Haris akan memdirikan posko COVID-19 di perbatasan Kabupaten Merangin. Rencananya posko ini akan digabung dengan poskotis lebaran. Untuk itu juga telah meminta ke Polres agar mempercepat berdirinya poskotis. Sementara itu kecamatan dan desa juga diminta untuk mengaktifkan posko COVID. Selama bulan puasa dan lebaran, guna mengantisipasi keluar masuk warga di desa mereka. Bupati meminta sebelum puasa, posko sudah didirikan. Tim Liputan, Kopasti Fijabi Terima kasih telah menonton!